Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita sambut hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022 bersama saya Lili Supriyanti Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Nari Roh Kudus Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh menikmati udara yang segar di hari yang baru ini Sebelum melakukan aktivitas di pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu Amin Tema renungan pada pagi hari ini adalah Up, Sit, Down Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 35-45 Dan ayat Nasnya diambil dari Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Ada tempat wisata yang menarik Yang diberi nama Up, Sit, Down Di tempat itu semua ruangan didesain terbalik Termasuk seluruh isinya Seperti tempat tidur, bantal, televisi, lemari, rak dan sebagainya Semuanya diletakkan secara terbalik Jadi kalau kita berfoto, seakan-akan kita yang terbalik Kita aneh bisa melawan gravitasi Kita tidak normal Padahal kita normal Tapi ruangan saja yang tidak normal Seperti itu juga situasi yang dihadapi anak-anak Tuhan di dalam dunia Kejatuhan ke dalam dosa Membuat banyak pola di dalam dunia ini menjadi terbalik-balik Termasuk dalam hal kepemimpinan Seakan-akan jika kita mengikuti cara main dunia Maka kita tampaknya normal Padahal ngawur Cara main kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia Perhatikan yang Tuhan Yesus sebutkan Pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Dengan cara itulah kerajaan Romawi pada saat itu berjaya Pola itulah yang berlaku di masyarakat zaman itu Dan dihargai adalah orang yang punya kuasa Yang punya kuasa bisa mengontrol yang lemah Yang kuatlah yang bertahan Pandangan dunia ini adalah normal Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan cara mainnya kerajaan Allah Dia berkata Tidaklah demikian di antara kamu Dengan kata lain Yesus sedang berkata Kalian adalah murid-muridku Bukan begitu cara main aku Jalan yang harus ditempuh murid Kristus Beda sama sekali Bukan beda sedikit Tapi betul-betul bertolak belakang Sistem kerajaan Allah Sistem kerajaan Allah lah yang normal Karena itu sesuai dengan kehendak Allah Tuhan Yesus menekankan Barang siapa ingin menjadi besar Bukan dengan berkuasa Tapi dengan menjadi pelayan Barang siapa ingin menjadi terkemuka Jadilah hamba untuk semuanya Yesus kemudian berkata Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Inilah yang menjadi panggilan setiap kita Bukan untuk mendapatkan kekuasaan Tapi justru kita dipanggil untuk menjadi pelayannya yang setia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Firmanmu mengingatkan kami Supaya kami mau menjadi pelayan yang taat Dan setia melakukan tugasnya sebagai hamba Mampukan kami Tuhan Dan berkati kami di dalam aktivitas kami hari ini Biarlah apa yang kami lakukan Boleh sesuai dengan kehendakmu Amin Selamat beraktifitas Tetap semangat Dan selalu menjaga protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih